Dalam rangka menyukseskan program Ayu Nelong 2022 mendatang, Lubuk Linggau terpilih sebagai tempat forum silaturahmi kegiatan media online se-Sumatra Selatan yang tergabung di Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Provinsi Sumatra Selatan. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Rangkaian kegiatan forum silaturahmi media online se-Sumatra Selatan yang tergabung di Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Provinsi Sumatra Selatan yang dilakukan di kota Lubuk Linggau harus berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Diawali dengan kegiatan malam ramah tama bersama wali kota Lubuk Linggau dan Unsur Forkompinda, kegiatan silaturahmi antar Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Sumatra Selatan resmi dibuka pada Rabu pagi di Hotel Smart Lubuk Linggau. Dengan dihadiri langsung oleh Ketua Umum SMSI, Wakil Ketua Dewan Pers, Ketua SMSI Sumatra Selatan, Wali Kota Lubuk Linggau, serta Kepala Kominfo Sumatra Selatan yang mewakili Gubernur Sumsel. Dalam sambutan, Ketua Umum SMSI Firdaus mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Lubuk Linggau beserta jajarannya yang mana telah melakukan kegiatan ini, kegiatan yang dinilainya sangat baik karena dapat menjalin sinergi antara media dan pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Henry Harudin Bangun, menyambut dengan baik atas gagasan yang dibuat oleh pemerintah Lubuk Linggau bersama pengurus SMSI Sumatra Selatan dalam melakukan kegiatan SMSI. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi corong bagi insan pers dan pemerintah agar kedepannya dapat melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan sehingga menciptakan insan pers yang profesional. yang terjadi di seluruh dunia, di mana media sosial sudah lebih unggul dari media masa. Makin banyak media masa mengutip media sosial menjadi berita. Nah, jadi kita membunuh diri kita pelan-pelan. Kita lakukan hanya karena kita ingin media kita diklik, khususnya media online. Kegiatan itu disambut baik oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji S.N. Pranaputra Soe, melalui kegiatan Forum Silaturahmi Media Online, Sesumsal. Menurutnya, ini adalah permulaan agar ke depan kegiatan seperti ini dapat mampu ke tingkat nasional. Pagi, makanya pakai tempat yang mungkin kurang representatif tadi malam karena tidak bisa, Forum Silaturahmi S.N.C. yang sebentar lagi juga akan dilanjuti dengan seminar. Saya hormati, tentu atas nama pergerintah Kota Lubuk Linggau, kami mengucapkan selamat datang. Ini ya, aku ada yang banyak bergadang mulai dari mana, tapi insya Allah menikmati Kota Lubuk Linggau. Memang kita jadwalkan kemarin di awal-awal tahun, dengan harapan memang pandemi ini akan hilang pada waktu itu. Tapi karena sesuatu hal, karena memang pandemi ternyata masih ada sampai sekarang, dan Alhamdulillah, di Lubuk Linggau ini memang kita terkenalilah. Linggau! Linggau! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau, belas serikat mediasi bersemata selatan untuk secara fisik hadir di. Saya hormati kawan-kawan dari organisasi PES, Ketua BWI, Ketua Ikatan Wartawan Online. Yang saya hormati. 3, 2, 1. Kegiatan selaturami SMSI juga diisi dengan beberapa seminar yang menampilkan pemateri andal baik di bidang pemerintah, pers, dan hukum. Melalui seminar diketahui jika media massa dipercaya oleh publik, namun adanya perkembangan teknologi media online pun harus waspada, jangan sampai lengah dengan adanya media sosial. Yang mengatakan berdasarkan survei Enderman di 2021, secara global terjadi penurunan tingkat kepercayaan terhadap media tradisional. Begitu juga terhadap media sosial, ada penurunan kepercayaan secara global, dimana dari 43 pada tahun 2019 tinggal 35 di tahun 2021. Namun di Indonesia, kepercayaan terhadap media tinggi mencapai angka 72, bahkan lebih tinggi dari pemerintah, 70, LSM 68, tapi kalah dari dunia bisnis, yaitu 73. Selain itu, Dewan Pers sendiri dikatakan Wakil Ketua Dewan Pers, Henry C.H. Bangun, bahwa Dewan Pers dan Universitas Prof. Dr. Mustopo yang dirilis pada 2019, bahwa sumber informasi pertama responden adalah media online, sebesar 41,70%, kemudian Whatsapp 22,75%, Instagram 13,70%, Facebook 12,65%, televisi 11,08%, Twitter 4,7%, surat kabar harian 3,43%, dan Youtube 2,65%. Namun, untuk memastikan kebenaran informasi pembaca di Indonesia, masih membutuhkan media mainstream setelah mendapatkan informasi dari media sosial. Dari Lebuk Ringgau, Tim Palembang Baru TV mengabarkan.